Intro Banyak hal menggiurkan di dunia ini Kita dihadapkan pada begitu banyak tawaran yang amat menjanjikan Namun, kebanyakan dari tawaran tersebut tak jarang membuat kita tersesat Dan membuat kita merasa bodoh Satu hal sesat itu adalah Tawaran mendapatkan uang secara cepat dan mudah Budaya instan sudah menjangkit pikiran manusia modern abad ini Tanpa mau bersusah payah Tapi mengharapkan hasil yang besar Padahal, kebahagiaan itu dibeli dengan keringat bro Seringkali, dunia kita dipenuhi dengan manusia-manusia pekerja Mereka bekerja gila-gilaan Demi mempertahankan hidup Dan uang menjadi Tuhan demi melangsungkan harapan Tak heran, bila paradigma orang muda Juga orang tua Yang mengatakan bahwa Bersekolah untuk mencari kerja Belajar demi mendapat uang Padahal bukan begitu Sekolah adalah tempat untuk belajar bersosialisasi Belajar mengembangkan diri Belajar ilmu pengetahuan Dan melatih nalar Demi persiapan menghadapi realita dunia yang tidak selalu bersahabat Intinya, dengan ketekunan kita dalam belajar Dengan sendirinya, kita diimbali dengan tawaran pekerjaan yang baik Hal ini kemudian berlanjut pada pendapatan uang yang baik mula Kualitas hidup yang nyaman pula Keluarga yang harmonis pula Dan seterusnya dan seterusnya Bila paradigma manusia sekarang berhenti hanya pada usaha Mempertahankan hidup Atau hanya untuk mencari uang Berarti apa bedanya dengan Maaf, hewan yang melakukan hal serupa Hewan pun juga bertekun dengan pekerjaannya Tapi apa yang ada di kepala mereka adalah Hanya untuk bertahan hidup Segala apa yang mereka lakukan dengan dia Adalah usaha agar tidak punah Kita manusia Bekerja bukan untuk bertahan hidup Tapi untuk mengembangkan diri sendiri Orang lain dan dunia Untuk mencari bentuk kehidupan yang jauh lebih baik Lihat, jutaan semut Layaknya pebisnis Juga tak pun bekerja mengangkat makanan ke sarang mereka setiap hari Soal pengetahuan Maaf, seekor anjing juga tahu Mana makanan yang bisa dimakan Mana yang tak boleh dimakan Intinya, dinatan hanya belajar hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidupnya Manusia mengembangkan pengetahuan yang mengatasi kebutuhan kelangsungan hidup ini Manusia memikirkan hal-hal baru Karena dia hidup bukan sekedar untuk kelangsungan hidup Namun lebih dari itu Manusia mengembangkan kebudayaan Manusia memberi makna pada kehidupan Manusia memanusiakan diri dalam hidupnya Semuanya itu ingin menunjukkan bahwa pada hakikatnya Manusia mempunyai tujuan hidup yang lebih tinggi dari sekedar mempertahankan kelangsungan hidupnya Dan itulah yang membuat manusia menjadi khas Sekarang kita lihat Kita hidup di dunia yang seolah membuat uang laksana dewa Uang bisa merubah apa saja Secara negatif, uang dapat merubah yang putih jadi hitam Orang baik menjadi jahat Kawan menjadi lawan Sudara menjadi musuh Secara positif, uang bisa merubah yang sebaliknya Uang ibarat sebuah patung yang memiliki dua wajah Sisi mana yang akan kita gunakan Tergantung dari mana sisi kita melihatnya Sebagian orang memandang uang sebagai dewa Karenanya, orang tersebut di hidup melakukan apa saja demi uang Namun sebagian lagi memandang uang sebagai benda Karena ia berlaku sewajarnya saja terhadap uang Sekarang tanyakan pada diri Anda Anda menganggap uang sebagai dewa atau benda? Pilihan manapun yang Anda pilih Maka demikian uang akan berlaku pada Anda Lalu jika keberadaan uang tergantung dari paradigma orang yang menggunakannya Lalu apa sebenarnya fungsi uang? Apa peranannya dalam kehidupan ini? Saya coba bahas sedikit dengan Anda Fungsi uang yang utama tentu saja sebagai alat lukar Semenjak sistem barter tak lagi populer Masyarakat modern mulai menggunakan uang Sejatinya keberadaan uang merupakan jaminan rasa aman Terhadap kelangsungan hidup kita Kita bisa memiliki rumah, makanan, pakaian Membeli berbagai kebutuhan lainnya dengan uang Memiliki uang membuat kita bisa memiliki kehidupan yang lebih layak Dengan memiliki uang kita bisa memperoleh kebebasan Menurut data ada sekitar 795 juta orang di dunia Atau 1 dari 9 orang di dunia Yang tidak memiliki makanan yang cukup untuk membuat mereka hidup sehat Makanan saat ini tidak ada yang gratis Semua dibeli dengan uang Sebagian besar populasi tersebut berada di negara berkembang Dengan 12,9% terancam kekurangan gizi 1 dari 6 anak-anak di negara berkembang Memiliki berat badan di bawah normal WFP menghitung bahwa diperlukan 3,2 miliar dolar Amerika Diperlukan untuk menutrisi sekitar 66 juta anak yang menderita kelaparan Wow Sehingga di dunia saat ini Jika tidak memiliki uang Kita tidak bisa memperoleh makanan Pendidikan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya Tapi di sisi yang lain Anda juga harus tahu loh Bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang Meskipun nampaknya orang-orang kaya hampir dapat membeli apa saja Namun ternyata tidak semua hal dapat kita beli dengan uang Seperti apa kita lihat? Yang pertama, cinta Cinta merupakan rasa yang dimiliki masing-masing orang Meski selalu mungkin untuk dimanipulasi Namun rasa cinta tetap tidak bisa dibeli Kita tidak bisa menciptakan atau memberi nilai atau mengukur rasa cinta dengan uang Yang kedua, waktu yang hilang Waktu yang sudah kita lewatkan tidak dapat lagi kita ulang Sekalipun kita memiliki banyak uang Tetap tidak bisa kita ulang Ketiga, bakat Bakat adalah pemberian dari Tuhan Betapapun banyaknya uang kita Bakat tidak dapat kita beli dengan uang Yang keempat, kesehatan Banyak orang memiliki uang yang banyak Namun memiliki kesehatan yang buruk Ketika kesehatan mereka tidak dapat diperbaiki lagi Uang hanya bisa digunakan untuk membeli obat-obatan Namun tidak menjamin dengan banyak uang Kita menjadi sehat Yang kelima, hubungan keluarga sedara Serupa bakat Hubungan keluarga sedara adalah hubungan yang tidak bisa dibeli dengan uang Yang keenam, keinginan akan pengetahuan Otak yang pintar dan keinginan belajar yang kuat Tidak dapat dibeli dengan uang Kita selalu bisa mengusahakan kedua hal tersebut Namun tidak akan pernah bisa membelinya Pertanyaannya sekarang Apakah Anda hidup untuk uang? Sejatinya, uang adalah alat yang dapat kita gunakan untuk apa saja Jika kita butuh pendidikan, makanan, layanan kesehatan Uang dapat digunakan untuk memenuhinya Uang memberi kita kebebasan Dengan memiliki uang, kita dapat bebas dan memilih hal-hal apa saja yang kita butuhkan Namun kendali selalu ada di tangan kita Di tangan Anda ini Karena keduanya mungkin terjadi Apakah Anda menganggap uang sebagai dewa Atau uang sebagai benda saja? Jika kita hidup untuk uang Maka semua akan terasa sia-sia Karena ketika kita mati Tak sebesar pun uang akan kita bawa bersama kita Maka hiduplah untuk hal-hal yang lebih tinggi Hiduplah karena ingin mengabdi kepada Tuhan Hiduplah karena ingin menjadi orang yang baik Hiduplah karena ingin hidup yang kita jalani bisa bermanfaat bagi orang banyak Ingat, pada akhirnya uang memang penting Namun tidak semua hal penting dalam kehidupan harus dinilai dengan uang Karena uang tidak bisa membeli segala-galanya Uang bukanlah dewa Melainkan hanya sebuah benda Sekarang bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih hidup untuk uang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!